Intro I'm going to tell you about a very scary experiment Di pertengahan tahun 1950 Ada sebuah eksperimen di McGill University Dimana mereka membayar beberapa mahasiswa Hanya 20 dolar sehari Selama durasi eksperimen yang dijalankan Eksperimennya terlihat sederhana Menyenangkan bahkan Tapi sangat menakutkan Partisipannya Hanya disuruh tiduran dalam sebuah kotak Besar Satu ruangan Di atas kasur yang empuk dan nyaman Dan kerja mereka Hanya tiduran Selama 24 jam sehari Eksperimennya berhenti Ketika mereka menyerah Dan mereka Hanya tiduran Tidak kemana-mana Kecuali kamar mandi Makan Tidur Terlihat menyerangkan Tapi ada sesuatu dalam eksperimen tersebut Selama eksperimen Mata mereka Ditutup Tangan mereka dilapisi sarung tangan Supaya mereka tidak bisa merasakan kontak apapun Bantal di kepalanya Dibentuk sedemikian rupa Supaya kepalanya nyaman Tidak perlu banyak bergerak Dan setiap satu hari mereka lewati Mereka dibayar 20 dolar You get paid just to sleep Dan suasananya dibuat sedemikian rupa Nyaman Yang mereka tidak sadar Mereka ada dalam sebuah eksperimen Yang sangat menakutkan The question is Why? The story continues Di fase awal Mereka jelas tidak merasakan apa-apa Namun semakin lama Pikiran mereka semakin mengerucut Berusaha untuk mencari apa yang bisa mereka pikirkan Beberapa di antara mereka berusaha untuk memikirkan sahabatnya Dalam keadaan tersebut Pacarnya, kekasihnya Bahkan beberapa di antara mereka Mengulang detail film yang pernah mereka tonton Dalam keadaan tiduran tersebut Tapi semakin lama Satu persatu dari mereka Mulai kehabisan bahan Untuk dipikirkan Hingga akhirnya Mereka mencapai sebuah titik Dimana tidak ada lagi yang bisa dipikirkan Dimana titik konsentrasi hilang Dan disanalah terjadi apa yang disebut dengan The blank period Hal-hal yang menakutkan Mulai terjadi Suara-suara aneh Mulai terdengar oleh mereka Bentuk dan warna-warna yang tidak jelas Mulai tampak di mata mereka And I'm not done Belum selesai sampai disana Setelah fase blank period Mereka mulai melihat sebuah sosok Salah satunya Adalah siluet manusia Kerdil berwarna kuning Pakai topi tersenyum pada mereka Ada yang melihat sebuah raksasa Tertawa Ada yang melihat wanita berambut panjang Di langit-langit Dan semakin lama Bayangan tersebut semakin nyata Dan mendekati satu persatu Di fase ini Mereka yang masih bertahan Mulai kehilangan kontrol Atas apa pikirannya Dan tidak bisa menghentikan Apa yang mereka lihat And this visual Jelas terlihat Ketakutan mulai terjadi Kegelisahan mulai muncul Suara-suara orang berbisik Berbicara pada mereka Satu persatu Ada anak kecil Tertawa Di samping mereka Ada wanita menangis Di kiri mereka Hingga satu persatu Merasakan Ada sebuah sosok Tidur Di samping mereka Dan mereka Merasakannya Dan satu persatu Mengatakan Sosok tersebut Mulai menyentuhnya So what is that Imagination Hantu Setan Or Something more dangerous But that's Not the points Of the experiment There is a second There is a second experiment Almost the same But with more Interesting method The University of Virginia Partisipannya Dimasukkan ke dalam Sebuah ruangan tertutup Sama Berwarna putih Tanpa ada satu pun stimulus Di dalamnya Alone Sendirian Satu ruangan Berwarna putih Tanpa ada Apapun Kecuali Satu tombol merah Di atas meja Menariknya Tombol tersebut Adalah Tombol listrik Yang bila ditekan Akan menyengat mereka Memberikan rasa sakit Yang luar biasa Dan bahkan Sebelum mereka masuk Mereka disuruh mencoba Sengatan listrik tersebut Satu persatu Dan ketika disuruh Coba lagi Tidak ada satupun yang mau Mereka mengatakan I'm not gonna do that again It's so hurt Sangat menyakitkan Tapi apa yang terjadi Ketika mereka ada di dalam Dalam waktu 15 menit Sebagian besar dari mereka Mulai menekan Tombol tersebut Dan menyetrum Diri mereka sendiri Untuk memberikan rasa sakit Dibandingkan mereka Harus bosan Dan hanya 15 menit waktunya Untuk mereka Memencat itu Lucunya Bahkan mereka Mengulanginya Berkali Kali But the question is Why this is so important For us to know Kenapa ini semua penting Bagi kita I'll give you a clue Di eksperimen pertama The answer is No it's not a ghost Itu bukan hantu It's a hallucination That people create When their mind Is blank And empty Sebuah hallucinasi Yang terbentuk Ketika manusia Tidak ada pikiran Sama sekali So when someone Seeing a ghost Ketika seseorang melihat hantu The question is Is that a ghost Or is depression Ketika anda mendengarkan Cerita Orang melihat setan Is it real Or is it mine Tapi bukan itu Yang ingin saya sampaikan Jawabannya Lebih penting Apalagi Untuk anda Yang saat ini Sedang mendengarkan Jadi dengarkan Sampai habis Dari dua penelitian tersebut Para partisipan Yang merasakan Apa yang disebut Dengan sensory deprivation Atau kehilangan Kemampuan Untuk merasakan Stimulasi apapun Panca indera Tidak bekerja Dalam durasi singkat Kita menikmatinya Namun Dalam durasi panjang Setiap orang Berbeda-beda Untuk orang tertentu Mungkin bisa melewatinya Untuk manusia normal Like you And me No Halusinasi Anxiety Depresi Dan munculnya Pikiran-pikiran aneh Mulai menyerang anda Bahkan metode Yang tadi saya katakan Digunakan sebagai Metode penyiksaan Yang disebut dengan The white room Torture Tidak disiksa secara fisik Disiksa secara mental So my question is Apakah kalian tahu Kalau kita semua Anda Saya Semuanya saat ini Sedang berada Dalam eksperimen Tersebut Bahkan Dalam tingkat Yang lebih Bahaya Do you know that Kita tidak merasa Tapi saya pastikan Kita sekarang Berada di dalamnya Kalau dalam Dua eksperimen sebelumnya Partisipannya Kehilangan Dopamin Hormon Motivasi Mereka tidak bisa Mengontrol Apa yang terjadi Pada mereka Itu yang terjadi Namun dalam eksperimen Yang sedang kita jalani Saat ini Anda saya Dan semuanya Kita diberikan Over dopamin Secara instan Pusing Gak ngerti Saya terangkan Kalau orang Kekurangan dopamin Mereka akan menjadi Depresi Dan menciptakan Halusinasi Kalau manusia Atau orang Kelebihan Dopamin Mereka Menjadi frustasi Dan ini Yang kita alami Over dopamin Kita semua Saat ini Frustasi Karena setiap Melihat sosial media Yang sekarang Ada di tangan Anda Kita membandingkan Diri kita dengan Orang lain Kita frustasi Kalau foto kita Tidak dapat likes Yang banyak Seperti yang Anda inginkan Kita frustasi Kalau kita lihat Ratusan konten Dalam waktu Cepat Tapi kita bahkan Tidak ingat Empat konten Sebelumnya Isinya apa That's Over dopamin And by the way This is what You don't know Do you know that Scrolling so many Content in short time Reducing your brain Capability and capacity Of logical thinking Basically You become stupid Or do you realize That you already Become stupid Because everything Becomes instant Kita tidak bisa Menerima hal tersebut Otak kita Tidak didesain Untuk itu Kita menjadi Tidak sabaran Tidak gampang puas Anda posting sesuatu Berharap dapat likes Komentar Dan kalian senang Ketika likesnya banyak Dipuji-puji orang Akhirnya Kalian buka sosmed Berkali-kali Setiap menit Berharap Likesnya nambah Komentarnya Makin banyak Dan harus semuanya Positif ketika Ada satu yang negatif And then you got Depress That's how stupid You are Sorry to say But you are stupid Dan dari situ Kalian mendapatkan Dopamin It feels good To be liked By so many people And depressions You feel When one people Don't agree with you Then you become Overthink Mental health And dopamine Is highly Addictive Permasalahannya adalah Dopamin bisa didapatkan Dari merokok Minum alkohol Dan judi bahkan Pertanyaannya Apakah rokok Alkohol Judi Dan sebagainya Ada batas umurnya Ada Judi bahkan Ilegal Tapi sosial media Tidak ada Batas umurnya Walaupun di aplikasinya Ditulis Batasan umur Dan orang tuanya Tahu Sejak kecil Orang bisa Buka Anak kecil Bisa punya Instagram kan Anak kecil Bisa mainan TikTok kan Anak kecil Bisa joget Tolol Di sana kan Dan bahkan Mereka menjadi Ketagihan Like they're more Expert than me Making the video Just for Comments and view Bahkan ketika Anda bersama orang lain Sedang melihat orang lain Di tangan Anda Sekarang apa Handphone Smartphone Anda scroll sekarang Saat itu juga You become stupid But I'm okay It's good for me Tapi kita tidak sadar Ruginya apa Tidak tahu Bahayanya apa Tidak tahu Resikonya apa Ketika offer dopamine Sama seperti alkohol Alkohol Enak Jelas Tapi terlalu banyak It's become dangerous Rokok Enak Jelas Terlalu banyak It's become Dangerous Semua Yang berlebihan Menjadi Tidak baik And too much Social media Is also very bad For us Gimana kalau like Kalian semakin lama Semakin berkurang Muncul komentar negatif Seperti yang saya katakan Tadi Kalian depresi Merasa tidak disukai And then you're complain Telling your friends Stress The whole day out Thinking about it Lower your self-esteem Overthink Membuat kita lebih Mempetulikan versi online Anda Ketimbang diri Anda Dalam dunia nyata No you're not like that It's all fake Menjauhkan kita Dari orang-orang terdekat Lagi nongkrong Dengan keluarga Teman-teman Bahkan lagi nonton film Di tangan Anda Smartphone yang sedang Anda buka Anda buka Twitter Instagram TikTok Thread Whatever it is YouTube Even that You're not real anymore You're an avatar And that's The problem with Gen Z Oh Are you going to have A lot of enemy after this